Jangan lupa subscribe channel youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya Dalam 2 pekan terakhir kasus pasien positif covid-19 di RSUD Selamat Martodir, Jawa Kabupaten Pamukasan, Madura Jawa Timur sudah mulai tidak ada tambahan pasien Bahkan dari awalnya menyediakan 5 ruangan, sekarang hanya tersisa 2 ruangan Angka penyebaran virus corona di Kabupaten Pamukasan turun drastis Terbukti dalam 2 pekan terakhir RSUD Selamat Martodir, Jawa Kabupaten Pamukasan belum menerima kasus baru covid-19 Penurunan ini disebabkan dari kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan sekaligus penerapan PPKM level 3 dan gencarnya vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah Ketua Tim Penanganan Covid-19 RSUD Selamat Martodir, Jawa Kabupaten Pamukasan, Syekhul Hidayat menyampaikan Sejak 2 pekan terakhir, uang isolasi pasien covid-19 sudah mulai sepi dari pasien Dari awalnya menyediakan 5 ruang, sekarang hanya tersisa 2 ruangan Bahkan pasien yang tersisa di rumah sakit tersebut hanya berjumlah 6 orang Situasi terkini di RSUD Selamat Pamukasan, ruang isolasi kami sudah mulai sepi pasien covid-19 karena dari 5 ruang isolasi kami Sekarang hanya tinggal 2 ruang isolasi kami yang stand-by dan hari ini ada 6 pasien yang masih kita rawat Dulu waktu ada ledakan dan lonjakan itu sampai 100 pasien, sekarang hanya tinggal 6 pasien Satu ruangan isolasi kami stand-bykan, ada 20 bed termasuk bed untuk maternal untuk ibu melahirkan disitu kita siapkan Dan satu ruang ICU untuk pasien-pasien gawat atau kritis Ini yang kita stand-bykan Penurunan ini mulai terjadi sejak 2 minggu terakhir ini Diketahui sebelumnya berdasarkan peta sebarang Satgas Covid-19 Kabupaten Pamukasan, Madura Perhari Sabtu 28 Agustus 2021 tercatat sebanyak 2.377 orang positif covid-19 Rinciannya isolasi 86 orang, sembuh 2.097 orang, serta meninggal sebanyak 194 orang